Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amag'a. Alhamdulillah. Kembali kita melanjutkan baik-baik syair oleh Syekh Abi Ishaq Al-Ibiri rahimahullahu ta'ala sebelum kita lanjutkan kita lihat lagi dari awal membaca sepintas maknanya ya Bismillahirrahmanirrahim beliau mengatakan seperti itulah hari demi hari menggerogoti meremukkan, melemahkan hatimu menjasad, apa namanya kemudian memahat jasadmu sedikit demi sedikit sedangkan kematian benar-benar memanggilmu dia berkata kepadamu wahai sahabatku engkau lah yang saya inginkan engkau lah akan tetapi saya melihatmu justru engkau lebih menyukai pengantin yang mengkhianat iaitu dunia padahal orang-orang cerdas telah mentalaknya dengan talak tiga engkau tidur mendengkur sepanjang masa nanti engkau sadar tatkala engkau telah mati betapa seringnya engkau itu tertipu entah sampai kapan engkau akan tertipu dan tidak berhenti wahai Abu Bakar saya memanggilmu jika seandainya engkau berkenang menerima panggilanku kepada sesuatu yang merupakan keuntungan bagimu jika seandainya engkau memahami saya memanggilmu kepada ilmu yang dengannya engkau akan menjadi orang yang diikuti orang yang ditaati perintah dan larangannya akan menjadi jelas semua penghalang di matamu dan akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus jika seandainya engkau tersesat dan akan membawakan kepadamu mahkota di atas kepalamu di tengah-tengah kaummu dan akan memakaikan kepadamu pakaian keindahan jika seandainya engkau tidak berpakaian manfaatnya engkau akan rasakan semasa engkau hidup lalu kemudian simpanannya hal-hal yang baik akan tetap tersimpan walaupun engkau sudah meninggal ilmu itu adalah seperti pedang yang sangat tajam yang akan mematikan pada daerah atau titik-titik akan menimpa kepada titik-titik yang mematikan jika seandainya engkau memukulkannya dan ilmu itu adalah merupakan perbendaharaan yang engkau tidak perlu khawatirkan ada orang yang mencurinya ringan di bawah engkau bisa mendapatinya dimanapun engkau berada ilmu itu akan semakin bertambah jika diimpa'kan diajarkan dan akan berkurang jika seandainya ditahan dan tidak diamalkan jika engkau telah merasakan manisnya ilmu maka sesungguhnya engkau akan bersungguh-sungguh dan akan mendahulukan ilmu dari segala-galanya dan hawa nasumu tidak akan melalaikanmu darinya dari ilmu begitu pula ilmu begitu pula dunia dengan segala kemegahannya yang engkau terfitnah dengannya begitu pula taman-taman yang indah tidak akan melalaikanmu dari ilmu begitu pula wanita-wanita yang cantik yang engkau sangat rindukan tidak akan melalaikanmu dari ilmu makanan pokok dari ruh itu adalah ilmu bukan ketika engkau makan dan ketika engkau minum maka tekunlah menuntut ilmu dan ambillah ilmu itu dengan sungguh-sungguh jika seandainya Allah telah memberikan kepadamu maka ambillah dan jika engkau telah diberikan banyak ilmu dan orang-orang telah berkata kepadamu engkau telah terdahulu menjadi seorang alim maka itu pun tidak membuatmu aman dari pertanggungjawaban ilmu engkau dengan celaan atau dengan nada celaan akan ditanya sejauh mana engkau telah mengamalkan ilmu ingat bahwa puncak ilmu itu adalah taqwa kepada Allah bukan ketika engkau dikatakan atau ketika dikatakan kepadamu bahwa sungguhnya engkau telah menjadi seorang pemimpin atau orang yang berilmu memiliki kedudukan yang tinggi yang terlihat padamu ketika engkau berilmu adalah kebaikan bukan justru keburukan yang kemudian akan meninggalkan atau akan dicontohi oleh orang-orang yang melihatmu jika seandainya ilmumu tidak memberikan faedah kebaikan kepadamu maka lebih baik engkau tidak berilmu saja itu justru lebih baik bagimu jika pemahamanmu melemparkanmu menempatkanmu di tempat-tempat kelemahan dan kehinaan maka wahai seandainya seandainya jika seandainya engkau tidak perlu memahami buah dari kelemahan, kemalasan itu adalah kebodohan engkau akan terlihat kecil walaupun engkau itu sudah besar engkau akan terlihat muda atau kecil walaupun engkau sudah tua engkau tidak dianggap engkau tidak dianggap walaupun engkau masih hidup dan orang yang berilmu akan dicari pendapatnya akan diperhitungkan pendapatnya walaupun dia sudah meninggal dunia atau sudah tidak ada perhatikan dan ingat baik-baik perkataanku ini di masa-masa akan datang engkau akan mengingatnya dan engkau akan mencarinya seperti barang hilang tetkala engkau telah menyibukkan darinya saat ini engkau akan menggigitnya engkau akan menyesal dengan penyesalan yang tidak ada lagi gunanya penyesalan pada saat itu ketika engkau melihat sahabatmu telah di atas jauh di atasmu, tinggi di atasmu dan engkau dibawa hina, rendah sebab engkau ketika mendengarkan nasihat ini tidak menuntut ilmu kemudian kita lanjut wala tahfil bimalika walhu anhu jangan engkau sibuk dengan hartamu engkau menghabiskan waktu dengan hartamu walhu anhu la laylah darinya la laylah darinya walau palaisal malu illa ma'alimta harta terbaikmu justru apa yang engkau ketahui dari ilmu agama mengenal Allah subhanahu wa ta'ala mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya bukan justru dengan sibuk dengan hartamu melalakanmu dari ilmu melalakanmu dari ibadah melalakanmu dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala walaisalijahilin finnasi ma'ana orang yang bodoh orang yang tidak berilmu tidak ada artinya di tengah-tengah manusia walaisalijahilin finnasi ma'ana walau mulkul iraki lahu ta'atta walaupun kerajaan Irak ada padanya walaupun kekuasaan Irak ada padanya ilmu akan membicarakanmu di kaummu di lembah-lembah dimana engkau berada di tempat-tempat dimana engkau berada dan akan dinukil ditulis darimu jika seandainya engkau menulis menulislah menulislah sekarang maka orang-orang yang datang setelahmu akan menukil tulisanmu ucapkanlah, contohkanlah yang baik dan orang-orang setelahmu akan menirumu dalam kebaikan wa ma yugni katasyidul mabani tidak ada gunanya engkau meninggikan dan mengokohkan bangunan idha biljah li nafsaka kadhadamta jika seandainya engkau telah menumbangkan, meruntuhkan dirimu dengan kebodohan dengan kejahilan tidak ada gunanya engkau membangun istana yang megah lalu kemudian engkau tinggal di dalamnya sementara engkau runtuhkan dirimu dengan kejahilan engkau tinggalkan ilmu kamu tidak menuntut ilmu padahal Nabi SAW bersabda ma yuridillahu bihi khairan bifaqihuh fid din barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan maka Allah SWT akan memberikan dia pemahaman agama ja'altal malafuqal ilmi jahla engkau telah menjadikan harta itu di atas ilmu karena kebodohan kau menganggap bahawa lebih baik mencari harta daripada mencari ilmu lebih baik menjadi orang kaya daripada menjadi orang yang berilmu engkau mencari dunia lalu kemudian engkau tidak mengenal Allah SWT kau tidak mengenal apa perintah Allah kau tidak mengenal apa kewajibanmu kau tidak mengetahui apa yang Allah larang darimu engkau telah menjadikan dunia ini di atas ilmu terutama ilmu mengenal Allah SWT la'amruka sungguh fil qadiyyati ma'adalta engkau tidak adil dalam memutuskan perkara engkau membuat keputusan tapi kamu tidak adil engkau memilih ini sesuatu yang akan lenyap sesuatu yang akan hancur sesuatu yang akan hilang sirna seperti kemudian air yang kemudian turun dari langit menumbuhkan tanaman memunculkan berbagai macam bunga-bunga berbagai macam warnanya dan buahnya engkau kemudian takjub dengan itu tapi lihat itu adalah sementara keindahan itu lalu kemudian akan layu akan kering akan kuning akan hilang diterpah oleh angin akan habis seperti itulah perumpamaan dunia engkau sangat tidak adil di dalam memberikan keputusan bahkan keputusan itu untuk dirimu engkau lebih memilih kehidupan dunia daripada engkau menuntut ilmu wabaynahuma binassil wahyi baunun padahal diantara harta dan ilmu berdasarkan wahyu berdasarkan nas dari Al-Quran itu sangat jelas engkau akan tahu kalau kamu membaca surah toha engkau akan tahu ketika engkau membaca surah toha dalam surah toha coba lihat di ayat 114 di situ Nabi tidak pernah meminta tambahan-tambahan kecuali tambahan ilmu Allah SWT mencantumkan dalam surah toha wa kulrabbi zidani ilma Rasulullah tidak pernah meminta tambahan kecuali tambahan ilmu Ya Allah zidani tambahkan kepadaku ilmu lihatlah perbedaannya Rasulullah tidak pernah minta tambahkan harta dan kekayaan tambahkan umur tapi Rasulullah hanya meminta untuk ditambahkan ilmu perbedaan yang sangat jelas kemudian lihat lagi surah toha di ayat 131 Allah SWT mengatakan wala tamudanna ainaka jangan tidak perlu kamu berpaling ilama matta'na bihi azwaja minhum terhadap apa yang telah kami berikan berupa kenikmatan dunia di antara beberapa kaum di antara mereka sahratal hayatid dunia bunga-bunga kehidupan dunia yang sementara kamu lihat mewah yang sementara kamu lihat indah yang engkau kemudian kagum engkau ingin meninggalkan majlis ilmu kamu ingin menjadi orang yang memiliki harta padahal kami menguji mereka lebih baik dan lebih kekal baca surah toha engkau akan mendapatkan perbedaan harta dan perbedaan ilmu seperti yang boleh katakan di antara harta dan ilmu berjauh bedanya berdasarkan nas'al quran dan engkau akan mengetahuinya jika engkau membaca surah toha baca surah toha di ayat 114 dan 131 kemudian jika orang-orang kaya mengangkat bendera-bendera harta mereka saling meninggikan bangunan saling bermegah-megahan dalam perkara-perkara dunia kau angkat ilmumu kau banggakan ilmumu kau semakin mengenal Allah kau semakin dekat kepada Allah kau semakin takut kepada Allah kau menjalankan perintah Allah dengan ilmumu detail sekali engkau dalam beribadah pahalamu besar dibandingkan para ahli ibadah yang hanya menyembah kepada Allah tapi tidak mengetahui kenapa mereka menyembah engkau dengan ilmumu angkat tinggi-tinggi bahawa sesungguhnya engkau juga punya bendera yang itu adalah bendera keagungan dan itu adalah ilmu wa injala salganiyu alal khashaya jika orang-orang kaya itu duduk di kasur-kasur atau di dipan-dipan yang empuk di tempat-tempat yang mewah engkau bahkan telah duduk di atas bintang-bintang subhanallah engkau bahkan di atas duduk di atas bintang-bintang atau orang yang sedang bersemangat dalam menuntut ilmu orang yang telah memiliki ilmu jangan engkau kemudian merasa rendah merasa hina engkau telah duduk di atas bintang engkau telah berada di tempat yang sangat tinggi yang tidak dijangkau kecuali orang-orang yang sepertimu di dalam menuntut ilmu jika kemudian para orang kaya ini mengendarai kuda-kuda pilihan yang terbaik engkau justru telah menunggangi kendaraan yang terbaik yaitu kendaraan ketakwaan wa tazawwadu fa'inna khairazah di takwa berbekallah sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan orang silahkan pilih kendaraan dan kendaraan yang paling cepat yang akan mengantarkanmu sampai kepada Allah dan memasuki surganya mendapatkan keridaannya yaitu kendaraan ketakwaan kendaraan ketakwaan yang jalannya adalah ilmu ya Tuhan Allah jadi ini baik-baik yang sangat indah yang beliau sampaikan kepada kita dan ini betul-betul syair syair tapi penuh dengan ilmu beliau ungkapkan dengan apa yang ada di dalam hati itu syair sehingga kemudian membuat juga kita merasakan apa yang ingin dia sampaikan ya tapi ini bukan perkataan yang omong kosong benar-benar sumbernya dari Al-Quran benar-benar sumbernya dari hadis-hadis Nabi SAW begitu pula para sahabat dan orang-orang ya orang-orang salih ya para sahabat dan orang-orang salih lalu kemudian beliau mengatakan bagaimanapun dan betapapun orang-orang kaya itu mendapatkan gadis-gadis yang cantik jelita kau mungkin tidak punya uang kamu mau beristri penuntut ilmu lihat orang yang cantik kamu ingin meminangnya kamu tidak punya ilmu ya kasihan ya tapi ingat fakang bikrin minal hikami iktadatta betapa banyak kemudian perawan-perawan hikmah yang engkau dapatkan dari ilmu yang engkau pelajari selama ini yang tidak bisa diraih dan didapatkan oleh orang-orang yang tidak sepertimu subhanallah kefakiran tidak akan merusakmu sedikitpun tidak ada mudaratnya kefakiran bagimu kemiskinan terhadap bagimu tidak ada mudaratnya jika engkau benar-benar hamba yang mengenal Tuhan orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala tidak baginya kaya miskin tidak ada tidak ada pengaruhnya kaya membuat dia bersyukur lalu kemudian mendekatkan dirinya kepada Allah miskin membuat dia bersabar menjadikan dia mendapatkan pahala dengan kesebarannya tersebut penuntut ilmu kamu menuntut ilmu dan kamu miskin kemiskinan itu tidak ada efeknya tidak ada tidak akan mendapatkan kerusakan mendatangkan kerusakan bagimu jika engkau mengenal Allah jika engkau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala jangan terburu-buru engkau menuntut ilmu hafal Quran hafal hadis pintar baca kitab pintar bahasa Arab lalu kemudian engkau telah mendapatkan ilmu-ilmu ini dan kamu kemudian tidak mendapatkan dunia lalu lantas kamu kemudian meninggalkan ilmu yang sudah kau pelajari lalu kemudian pergi mencari dunia yang belum tentu kau bisa dapatkan dan belum tentu juga kamu bahagia dengan dunia yang ingin kau raih tersebut kenallah Allah subhanahu wa ta'ala sebab jika engkau mengenalnya engkau tidak akan pernah iri hasad karena Allah yang membagi kehidupan dunia itu Allah subhanahu wa ta'ala maka apalagi di sisinya bagimu berupa keindahan artinya tidak ada artinya bagimu segala keindahan yang ada pada mereka orang-orang selainmu orang-orang yang mencari dunia kamu mencari ilmu orang mencari dunia dia memiliki ini dan itu ya maza indaha laka min jamalin apa apa manfaatnya bagimu dengan keindahan yang mereka dapatkan tidak ada artinya bagimu ya jika jika seandainya selama kamu ya tetap berada di taman ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya jika seandainya engkau tetap berada di taman ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah jadi ini tidak terpengaruh bagaimanapun orang kemudian hidup sama dengan kita ini orang-orang yang menuntut ilmu di pesantren misalnya orang di luar bebas tapi ya kita tetap harus bersemangat sebab kita ini tetap berada di taman-taman ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka terimalah dengan baik ya nasihat yang benar dari nasihatku kalau kamu tinggalkan nasihatku ini kamu akan rugi kamu akan menyesal jika seandainya engkau menjaganya baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan dan engkau memperdagangkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka engkau akan beruntung semua orang menjual dirinya tapi siapa yang beli semua orang menjual dirinya tapi siapa yang beli pastikan yang membeli dirimu itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala kita ini semua penjual menjual ilmu menjual amal menjual ibadah tapi siapa yang beli pastikan yang membeli itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala artinya kita mengeluarkan sesuatu untuk ditukar dengan sesuatu itu jual beli itu jual beli kita melakukan amal untuk ditukar dengan sesuatu Ada yang menukarnya dengan pujian, ada yang menukarnya dengan kenikmatan dunia, tapi ada yang menukarnya dengan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini semua penjual. Segala apa yang kita miliki, kita jual untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebaik-baik yang kita dapatkan adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, dunia ini tidak ada arti sedikitpun. Coba dia menyiksamu sepanjang waktu, lama sekali dia membuatmu menderita. Kamu mau dunia kan? Kamu mencarinya, tidak tidur, menghabiskan waktumu. Belum tentu kau dapat. Setelah kau dapat, belum tentu kamu bahagia. Engkau juga masih was-was. Ternyata dunia membuat kita lebih haus lagi terhadap dunia. Setelah ini, lanjutannya ini dan itu dan seterusnya. Watasur waktan. Tapi justru hanya memberikanmu kebahagiaan sejenak. Itu kamu bahagia ketika kamu ingin lalu ada. Beda dengan orang berilmu. Orang berilmu nanti dia menderita kapan? Ketika dia mau tidak ada. Bedanya seperti itu. Orang berilmu menderitanya ketika dia mau. Lalu tidak ada. Mau beli kitab, tidak ada uang. Mau beli ini, tidak ada ini. Tapi waktu itu saja. Sepanjang hidupnya dia bahagia. Dia kenal Allah. Dia beribadah dalam salatnya, dia khusyuk. Dia menjalankan perintah Allah. Dia menegakkan syariat Allah. Dia menjalankan sunnah Rasulullah. Yang terbayang di hadapannya mengingat Allah. Yang terbayang contoh di hadapannya adalah Rasulullah SAW. Bahagia hidupnya sepanjang waktu. Kapan dia rasakan menderita? Kalau dia ingin sesuatu. Dia tidak punya uang untuk membelinya. Tapi kemudian orang yang jahil. Mengumpulkan harta tidak menuntut ilmu. Lebih banyak menderitanya. Dia disirsa oleh hartanya. Dia jaga hartanya. Kemudian dia berpikir bagaimana bisa mengembangkan hartanya. Yang kemudian dia akan tinggalkan. Kapan dia merasakan kenikmatan? Sejenak ketika dia mau membeli. Lalu kemudian dia punya harta dan dia bisa mengambilnya. Sejenak seperti itu. Tapi dia kemudian hidup dengan kejahilan. Dia tidak mengenal Allah. Dia tidak menjalankan perintah Allah SWT. Ini kalau orang yang kemudian mengumpulkan harta. Tapi tidak menuntut ilmu atau tidak mengenal Allah SWT. Dan sangat sedikit orang yang mengumpulkan harta. Lalu kemudian dia tetap mengenal Allah dan menjalankan perintah Allah SWT. Dunia ini tidak ada apa-apa. Dia hanya akan memberikan kesengsaraan yang panjang, yang lama. Tapi dia hanya menjanjikanmu kenikmatan yang sejenak. Seperti itulah dunia. Paling tinggi dunia itu. Paling tinggi nilai tertingginya dunia itu. Jika engkau mau berpikir. Itu seperti bayangan saja. Atau seperti mimpi ketika engkau bermimpi. Seperti itu. Sesuatu yang kemudian sangat bersemangat kita ingin mendapatkan ketika kita dapatkan ternyata itu kecil. Kan begitu dunia. Jabatan yang kita ingin raih dengan susah payah justru ketika kita dapatkan ternyata ini kecil. Perempuan yang ingin kita kemudian nikahi dunia. Lalu kemudian kita anggap dia yang tercantik. Lalu kita nikahi ternyata setelah nikahi masih ada yang lebih cantik. HP yang kita ingin beli yang paling mahal, yang paling bagus. Ternyata ketika kita miliki awal-awalnya kita sangat rawat, dipegang oleh anak kita, kita marahi dan seterusnya. Tapi lama-kelamaan, lalu kemudian kita anggap itu sesuatu yang biasa. Beda dengan ilmu. Beda dengan ilmu yang mengantarkan kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Akan semakin membimbing dan menunjukkan kita mengenal, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu seperti bayangan. Atau seperti orang yang bermimpi sejalan. Oh, setelah sadar bangun. Ternyata kecil. Begini saja. Ternyata mimpi seperti itu. Engkau dipenjara oleh dunia dan engkau begitu mencintai dunia. Bagaimana mungkin engkau mencintai sesuatu yang memenjarakanmu? Bagaimana engkau mencintai sesuatu yang engkau terkungkung, terkurung di dalamnya? Engkau tidak bebas menyembah Allah. Engkau terkurung. Engkau kemudian diatur oleh dunia. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia Allah yang memfasilitasi kamu di dunia. Allah jadikan dunia ini halal untukmu, untuk kau nikmati. Melayanimu. Lalu kemudian engkau menjadi gilirannya. Engkau justru yang melayani dunia. Bagaimana engkau mungkin merasakan ketenangan ketika engkau dipenjara oleh dunia? Bagaimana mungkin orang itu bahagia, kemudian mengucapkan selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, berbahagia, ketawa. Ketika seandainya dia tahu umurnya misalnya 30 tahun dan sekarang dia umurnya, dan dia usianya sekarang sudah 29. Satu tahun lagi dia akan mati. Bagaimana mungkin dia mengatakan selamat, selamat, selamat. Bagaimana orang berbahagia padahal semakin berjalan, semakin dia dekat dengan kematian. Semakin dia akan meninggalkan dunia. Orang yang tidak mengetahui hakikat, dunia bergembira. Makanya kata Nabi SAW, jika seandainya engkau mengetahui apa yang saya ketahui, maka engkau sedikit tertawa, banyak menangis. Dunia itu menyuapimu makanan. Dia pancing kamu dengan keuntungan-keuntungan yang sementara. Tapi tunggu, dekat lagi. Tidak lama lagi, dia dunia itu yang giliran akan memakanmu. Pancingan memang seperti itu. Engkau akan tergoda dengan dunia-dunia, Lalu kemudian setelah engkau sampai di sana, Lalu giliranlah kemudian dialah yang akan memakanmu. Harta dunia akan memberikan engkau makanan Dan tidak lama lagi Giliran dunia yang akan memakanmu. Subhanallah. Perkataan yang Sangat indah dari beliau. Perkumpul keindahan makna, kendangan lafaz, Dan kedalaman makna. Lalu kemudian beliau mengatakan, Engkau masih telanjang jika engkau hanya mengenakan pakaian dunia saja. Kalau kamu memperkaya dirimu dengan dunia, Menutup dirimu dengan dunia, Hakikatnya tak arah. Kamu masih telanjang. Kamu masih tidak berpakaian. Dan engkau akan diberi pakaian keimanan jika seandainya engkau melepaskan pakaian dunia itu. Engkau tidak akan pernah berpakaian jika seandainya engkau masih memakai itu. Sebab dunia dengan akhirat tidak bisa dipakai bersamaan. Kau lepaskan dunia, baru kamu akan diberikan pakaian keimanan. Subhanallah. Jadi, Memberikan makna yang begitu dalam kepada kita. Bagaimana Kita memandang dunia. Wa tashhadu kulla yawmin dafda khillin. Dafda khillin. Dafna khillin. Setiap hari engkau melihat. Setiap hari engkau melihat. Apa namanya? Penguburan. Khillin. Orang-orang dekat. Orang-orang yang engkau cintai khillin. Orang-orang yang sebaya seumur denganmu. Kaanakala turadu biha bima syahidta. Tapi seolah-olah engkau tidak akan ditimpa. Terhadap apa yang engkau lihat. Setiap hari engkau dengar orang mati. Bahkan engkau melaksanakan penguburannya. Engkau yang turun. Engkau yang menggalinya dan mengurusnya. Engkau mengurus jenazah. Tapi seolah-olah pikiranmu mengatakan bahwa Kematian tidak akan datang kepada. Bagaimana dunia begitu kuat. Meracuni pikiran seseorang. Dia lihat orang mati. Tapi dia menyangka dirinya tidak akan mati. Kenapa? Karena ilmu itu yang membutakan. Yang tidak menjingkap. Apa yang ada di depan matanya. Lalu kemudian. Dunia itu. Apa engkau tidak diciptakan untuk memakmurkan dunia? Apakah engkau diciptakan untuk memakmurkan dunia? Walakin lita'abiruha fajidda lima khulikta. Tapi engkau diciptakan untuk melewati dunia. Engkau datang. Engkau hidup di dunia. Tapi kamu akan meninggalkan dunia. Bukan untuk memakmurkan dunia. Tinggal selamanya di situ. Maka bersungguh-sungguhlah terhadap tujuan penciptaanmu. Fajidda lima khulikta. Bersungguh-sungguhlah terhadap tujuan engkau diciptakan. Iaitu ibadah. Beribadah kepada Allah SWT. Kalau dunia diruntuhkan, kamu tambah keruntuhannya. Kalau dunia diruntuhkan, kamu tambah keruntuhannya. Jangan kau bangun. Jangan kau bangun, bangkitkan dunia itu yang ada pada dirimu. Kalau kamu mendapati dirimu sedang lemah-lemahnya mencari dunia, tambah kelemahan itu. Jangan bangkitkan. Wahassin amradini kemastata'ata. Bentengilah urusan agamamu semampumu. Kalau kamu kemudian mendapati dirimu bersamaat dalam menuntut ilmu, maka bentengi. Awasi. Jangan sampai kemudian semangat itu hilang. Wala tahzan alama fatamin. Tidak perlu kamu bersedih terhadap dunia yang kemudian lewat yang kau tidak dapatkan. Jangan bersedih. Karena kau dalam urusan dunia telah beruntung. Jika seandainya engkau telah beruntung dalam urusan dunia. Kalau kamu ingin mendapatkan keuntungan dunia, tidak perlu kamu bersedih terhadap. Maaf. Jika engkau ingin mendapatkan keuntungan akhirat, tidak perlu engkau bersedih terhadap apa yang kamu tidak dapat dari kehidupan dunia. Kan sesuatu yang akan lewat berlalu yang akan kita tinggalkan. Sementara dunia ini adalah sesuatu yang kekala. Yang kita akan hidup di sana. Harta dunia yang akan hilang sirna yang fana, yang engkau manilta minha, yang engkau dapatkan, yang engkau peroleh. minal fani, sesuatu yang kemudian akan hilang. Apabila engkau terhalang dari sesuatu yang kekala. Yaitu surga. Tidak mendapatkan surga. Tidak ada manfaatnya hartamu. Kalau hartamu tidak sampai memasukkanmu ke dalam surga. Tidak ada manfaatnya apa yang kamu telah dapatkan dari minal fani, dari harta yang pasti akan hancur. Jika yang kekal itu kamu diharamkan darinya. Maka gunakan dunia ini untuk mencapai akhirat. Gunakanlah sesuatu yang sementara ini untuk mendapatkan sesuatu yang kekal. Jadi harta bisa dibawa mati. Kedudukan juga bisa dibawa mati. Jika itu digunakan dalam ibadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jangan tertipu. Kamu tertawa dengan orang-orang yang jahil, tidak berilmu. Itu adalah perbuatan sia-sia. Kalau kamu ikut tertawa bersama dengan mereka. Nanti kamu akan menangis. Kalau kamu ikut mereka dengan tertawa. Kalau kamu ikut dengan kesenangan-kesenangan dunia. Kamu tertawa menikmati dunia. Nanti kamu akan menangis. Di akhirat. Bagaimana mungkin engkau bahagia sedangkan engkau masih tertawan. Kamu tidak tahu apakah kamu akan ditebus atau kamu akan justru diikat dengan erat-erat. Kamu sekarang tertawan dengan dunia. Dan kamu bahagia. Kamu tidak tahu sampai kapan kamu akan tertawan. Apakah kemudian nanti kamu akan terbebas dari dunia. Atau kamu bahkan akan mati dalam terbelenggu dengan jerat-jerat. Atau tali-tali dunia yang akan mengikatmu sampai di akhirat. Agar Allah memberikanmu taufiq. Dan jernihkan hatimu ikhlaslah engkau dari dalam meminta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan serulah jika engkau bersujud dengan mengakui segala dosa dan kekuranganmu selama hidup di dunia ini. Dengan doa yang dipanjatkan oleh apa namanya Zunnun. Zunnun ini yang dimaksud adalah Yunus. Nabi Yunus. Nabi Yunus ibn ibn mata. Nabi Yunus bin bin mata. Iaitu ketika beliau di apa namanya di uji, ditelan di dalam perut ikan. Lalu kemudian beliau berdoa dengan sungguh-sungguh ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Ini betul-betul menunjukkan kesungguhan dan pengakuan terhadap kesalahan. Tidak ada Tuhan yang berkecuali engkau diibadahi sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Walazim babahu kar'an Tetap engkau berada di depan pintunya. Pintu Allah. Ketuk terus. Asahu sayoftahu babahu laka inkara'ata Mudah-mudahan kemudian Allah membukakan pintunya untukmu. Sama seperti kemudian seorang anak yang diusir dari rumahnya lalu kemudian dia pergi lalu kemudian dia tidak mendapati tempat untuk tinggal sebab tidak ada orang yang mengerti dan memahaminya kecuali ibu atau orang tuanya. Lalu kemudian dia pulang kembali ke rumahnya. Dia mengetuk pintu rumahnya dan dia memanggil ibunya Wahai ibuku, ibuku, orang tuaku. Selama apapun kamu mengetuknya lama-kelamaan nanti ibumu akan membukanya. Ya ibumu. Allah yang menciptakanmu dan engkau telah mengakui kesalahan dan dosamu dan engkau terus mengetuk pintu Allah nanti Allah akan membukanya. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan ya tobatmu ketika engkau mengakui semua itu kesalahan darimu. Baik, kita cukupkan di sini. Ibaid yang ke-59. Ini kita baca sepintas saja. Bacaan lewat. Karena kalau mau dijelaskan semua tidak akan cukup waktu. InsyaAllah sebentar kita lanjutkan pada sesi selanjutnya sebelum salat subuh. Lalu kemudian setelah salat subuh. Semudahan selesai. Masih tersisa 59 anggaplah 60 berarti masih ada 112 berarti masih ada 50 ya. 50 baik. Alhamdulillah. Ini syair yang begitu dahsyat. Begitu kuat. Orang ulama mengatakan ditulis dengan tinta emas. Entah setenang apa dia waktu menulis ini. Bagaimana perasaannya ketika menulis ini. Kita yang mendengarnya seperti ditampar berkali-kali. Dengan ucapan-ucapan yang beliau yang betul-betul langsung masuk ke dalam hati. Dan seperti itulah nasihat. Yang bersumber dari hati akan terjatuh ke hati juga. Mudah-mudahan ini banyak memberikan manfaat kepada kita. Nasihat para penuntut ilmu dan yang lagi berjuang di jalan ilmu agar kemudian tidak berputus asa dan tetap bersemangat. Di jalan Allah SWT jalan paling cepat mengenal Allah jalan ketakwaan kepada Allah SWT dan jalan yang paling akan memberikan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.